Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai konsolidasi. Sebelum kita mulai pertemuan ini, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, konsolidasi sama seperti negosiasi, pengaturannya minim sekali ya, kita temukan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Sehingga kemudian memang untuk mengetahui lebih dalam ya mengenai konsolidasi, memang kita harus melihat ya pengaturan konsolidasi di luar Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Nah, konsolidasi ini bisa ditemukan ya dalam hukum internasional ya, dan konsolidasi ini diatur dalam suatu konvensi internasional ya, oleh The Institute of International Law melalui The Regulations, The Procedure of International Consolidation. Jadi ada konvensi internasional sendiri yang mengatur mengenai konsolidasi gitu ya. Dan ini dibuat pada tahun 1961 ya, dalam konvensi internasional ini kita menemukan pengertian dari konsiliasi ya, yang diatur dalam pasal 1 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan konsolidasi ya, dalam konvensi internasional ini, yaitu suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional Dalam suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak ya, baik bersifat permanen ataupun sementara, berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian gitu ya. Nah, dengan demikian konsiliasi ini memiliki arti yang luas dan sempit ya, mengiliki arti yang luas karena mencakup berbagai macam metode gitu ya, Dimana suatu sengketa itu diselesaikan secara damai, dengan bantuan negara-negara lain, atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Sedangkan konsiliasi dalam arti yang sempit, yaitu penyerahan suatu sengketa kepada suatu komite, Untuk membuat laporan, jertai usul-usul ya, kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut. Nah, di luar hukum internasional, kita bisa juga memahami konsiliasi itu dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya, atau biasa disebut dengan Undang-Undang PHI, ya. Nah, di dalam Undang-Undang ini, kita dapat menemukan konsiliasi itu diatur, ya, Sebagai salah satu cara untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi, ada istilah tersendiri, ya, bagi sengketa, ya, dalam Undang-Undang ini, Sengketa itu diistilahkan dengan perselisihan, gitu. Nah, dalam pasal 1, angka 13 Undang-Undang ini, kita menemukan pengertian konsiliasi. Nah, apa yang dimaksud dengan konsiliasi, menurut Undang-Undang ini, Yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, Perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau PHK, Atau perselisihan antar serikat pekerja, ya, atau serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang netral. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial itu adalah perbedaan pendapat Yang mengakibatkan pertentangan antara pihak pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja Mengenai perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau pemutusan hubungan kerja, Dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan, ya, Nah, tidak semua perselisihan dalam hubungan industrial itu dapat diselesaikan menggunakan konsiliasi, ya, Hanya satu perselisihan saja yang tidak bisa diselesaikan melalui konsiliasi, ya, Dalam undang-undang ini yaitu perselisihan mengenai hak, gitu Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari perselisihan-perselisihan itu, kita mulai dari perselisihan hak, ya Perselisihan hak ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, ya, Akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama Seperti yang saya sampaikan, bahwa perselisihan hak ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan konsiliasi, gitu ya Nah, perselisihan berikutnya yaitu perselisihan kepentingan, ya, perselisihan kepentingan ini adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja Karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan perubahan secara-cara kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Kemudian perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, ya, adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat Mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak Ya, kemudian yang terakhir, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain yang ada dalam suatu perusahaan Ya, bisa karena ketidaksesuaian mengenai keanggotaan, gitu ya, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja Ya, jadi demikian itu perselisihan-perselisihan yang ada dalam hubungan industrial Dan tidak semua perselisihan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan konsoliasi Hanya persisian hak saja yang tidak bisa diselesaikan menggunakan konsoliasi Ya, saya kira demikian Kita lanjutkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk APS dalam penemuan selanjutnya Dan kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bala Min Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.